Kehidupan kita tidak bisa terlepas dari konsumsi listrik, namun listrik kita masih dihasilkan dari produksi batubara. Sementara batubara adalah sumber alam yang tidak dapat diperbaharui selain cadangannya terbatas. Lalu bagaimana nasib listrik kita jika satu saat batubara habis? Indonesia yang begitu luas memiliki begitu banyak potensi energinya. Mulai dari angin, mikrohidro, panas bumi, biomasa, air laut, juga matahari. Berbicara energi matahari, Indonesia yang terletak di garis katulistiwa mempunyai sumber energi surya yang berlimpah dengan intensitas radiasi matahari rata-rata sekitar 4,8 kWh per meter persegi per hari. Sayangnya belum optimal dimanfaatkan, padahal energi dari matahari ini memiliki beberapa keunggulan. Kampung Saronggegirang, Desa Ciputri, Cianjur, tak jauh dari kaki Gunung Gede Pangrango, sudah mulai memanfaatkan energi matahari ini. Diinisiasi oleh Tosca Santoso dan kawan-kawan dari Green Radio Jakarta, mereka membangun surya panel untuk menerangi kampung yang awalnya belum teraliri listrik konvensional. Di tempat lain ada Yayasan Kopernik yang banyak membantu memberdayakan masyarakat pedesaan dengan lampu delight tenaga surya. Lampu-lampu ini mampu memberi terang yang cukup bagi masyarakat yang belum terjamah listrik negara. Semua lampu Kopernik mengandalkan tenaga matahari.